6 Kebiasaan Orang Sukses Yang Wajib Anda Tidur Jika Mau Berhasil Kebiasaan Orang Sukses Semua orang bisa meraih sukses dalam karir dan kehidupan. Anda juga bisa. Namun, untuk menjadi orang sukses tidak semudah membalikan lembaran kertas. Ada banyak motivator yang memberikan tips-tips untuk meraih suksesan hidup. Faktanya, tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan mudah. Ternyata, kedisiplinan dan kebiasaan sehari-hari sangat berpengaruh pada kesuksesan seseorang. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang diremehkan banyak orang justru punya peranan sangat besar bagi kehidupan seorang di masa depan. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan berdampak pada tingkat kesuksesan di masa depan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Thomas Corley saat itu, ia menemukan ada 6 kebiasaan yang sama yang dilakukan oleh orang sukses dan kaya. Nah, kebiasaan mereka bisa Anda tiru bila ingin menjadi orang sukses dan kaya. Berikut ini adalah tips menjadi orang sukses dan kaya tersebut. Yang pertama, orang sukses terbiasa bangun lebih pagi. Orang-orang sukses terbiasa bangun lebih pagi dan mempersiapkan banyak hal sebelum memulai bekerja atau keberkegiatan. Menurut penelitian Thomas Corley, ada sekitar 44% orang sukses bangun 3 jam lebih awal sebelum jam kerja. Menurut penelitian, ada sekitar 44% orang sukses bangun 3 jam lebih awal sebelum jam kerja. Kebiasaan bangun pagi lebih awal ini ternyata ada tujuannya, yaitu agar mereka punya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mulai bekerja dan bisa bekerja lebih tenang. Ini adalah kebiasaan yang baik yang bisa Anda tiru bila ingin menjadi sukses. Terbiasa bangun pagi bisa membuat Anda bisa menikmati kegiatan harian dengan tidak terburu-buru, saat bersiap dan berangkat kerja. Selain itu, dengan bangun pagi lebih awal Anda juga bisa menambah wawasan dengan membaca berita dan informasi terkini. Jadi, kalau mau sukses, harus rajin bangun di pagi ya. Kedua, mereka punya target yang harus dicapai. Membuat sebuah target dan mencapainya adalah kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang sukses. Mereka tidak terlalu memikirkan berapa jam yang dihabiskan untuk bekerja dalam sehari. Mereka juga tidak menghabiskan waktu memikirkan tentang jadwal liburan. Mereka fokus ingin mencapai target yang sudah ditentukan. Orang sukses punya rencana mengenai pekerjaan atau kegiatan apa yang akan dilakukan sehari-hari dan berusaha untuk membuat kegiatan tersebut lebih produktif. Dengan membuat target yang jelas, maka mereka akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam bekerja. Ketiga, mereka selalu belajar sepanjang hidupnya. Salah satu ciri orang sukses yang paling sering terlihat adalah rasa ingin tahu dan selalu punya keinginan untuk belajar. Yang dimaksud dengan belajar di sini bukanlah pendidikan formal, tapi belajar hal-hal yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Di luar sana ada banyak hal baru yang mendorong seseorang menjadi lebih berkembang. Inilah yang membuat orang sukses selalu terdorong untuk terus belajar. Seseorang yang sering belajar akan terlihat dari sikapnya dalam menghadapi sesuatu. Wawasan seseorang akan terlihat ketika mereka bertindak, bersikap, dan berkomunikasi dengan orang lain. Ketika ada kesempatan untuk belajar pada seseorang, biasanya mereka tidak akan melewatkannya. Keempat, orang sukses biasanya punya banyak teman atau network. Orang sukses ternyata suka nongkrong dan handwork juga lho, tapi tunggu dulu, mereka nongkrong tidak sembarangan, nongkrong tapi ada tujuannya. Walaupun sebagian orang menganggap kebiasaan ini seperti buang-buang waktu, ternyata kebiasaan ini bisa menambah jaringan pertemanan dan membuka peluang baru untuk meraih kesuksesan. Memiliki relasi tidak terjadi begitu saja, tapi harus diupayakan. Salah satu caranya yang nongkrong bermanfaat. Kenapa banyak teman bisa membuat seseorang menjadi berhasil? Biasanya orang lebih suka bermisir dengan orang yang sudah dikenal dan dipercaya. Dengan memiliki relasi yang baik dengan orang lain, maka Anda bisa mendapatkan kepercayaan orang tersebut dan berpeluang untuk mengkolaborasi untuk mencapai sukses bersama. Orang sukses selalu meluangkan waktu untuk meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kelima, mereka suka gaya hidup sehat. Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah kesehatan jasmani dan rohani seseorang. Harta yang tak ternilai harganya ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar bagi kesuksesan seseorang. Tubuhnya yang sehat akan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang dan fokus, sehingga kita bisa menelurkan ide-ide dan kreativitas dalam meraih impian. Gaya hidup sehat akan membuat tubuh dan pikiran kita semakin produktif dan mampu bekerja lebih baik. Untuk mendapatkan harta yang tak ternilai ini, tentunya harus ada upaya yang dilakukan. Di antaranya adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat, berolahraga secara teratur, pola makan dan tidurnya, dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa mengerusak kesehatan. Tidak mudah, tapi orang sukses biasanya disiplin dalam melakukan kemuliaan hidup sehat ini. Keenam, lebih suka membaca ketimbang notan TV. Poin enam ini masih berhubungan dengan poin ketiga, yaitu kegiatan belajar. Saat membaca buku, otak manusia mengalami proses belajar dan merekam informasi dari buku yang dibaca. Itulah sebabnya mengapa proses pemberajaran yang paling populer adalah dengan membaca, baik itu buku, majalah, koran, dan lain-lain. Memang, saat menonton televisi, kita juga bisa mendapatkan informasi atau pelajaran, namun kebanyakan orang menonton TV biasanya untuk menonton TV acara hiburan, sehingga kegiatan menonton TV kurang efektif untuk belajar. Selain itu, acara televisi di Indonesia saat ini sangat sering menayangkan program acara yang kurang bermutu dan tidak mendidik, bahkan cenderung merosak pola pikir generasi muda. Potensi sukses ada dalam diri setiap orang. Jika kita perhatikan poin 1 hingga 6, tentunya yang telah disebutkan bukanlah hal yang baru. Mungkin Anda sudah sering membacanya, namun tidak mau atau tidak bisa melakukannya dengan serius. Saat inilah waktu yang tepat untuk mencobanya, karena pada dasarnya semua orang memiliki potensi untuk sukses. Lakukan hal terbaik dan fokus pada tujuan Anda, maka kesuksesan itu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Terima kasih telah menonton!